musik 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 ya liat ya di itu ya di sosial media lagi ngomong orang-orang yang sudah berumur tapi tetep awet muda selamat di panaki kamu paling awet muda berumur kok ini ngomongin kan gue baru 47 ini sama 50an selamat irfan naqim menuju 50 ya ah gak kamu mau 50 47 kenapa irfan naqim awet muda kenapa? karena pake bahan pengawet oh pake formalin enggak justru aku mau ngomong tentang yunishara awet muda banget banget dia emak beneran gak kira-kira apa ya oh mbak unit oh yang kakaknya krisleyanti ya yang lagunya apa sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu nah gitu kan udah usianya 50 berapa sih? 51 ya beda 15 tahun sih sama aku berarti kalau aku 35 mbak yuni 50 oh iya iya tapi awet mudanya apa sih kan kita gak bisa pungkiri pernah dekat berarti pernah mengintip rahasia awet mudanya karena dekat sama rafia Ahmad jadinya ah gak dekat rahasia awet muda malah sekarang udah gak dekat malah tau awet muda iya 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 itu ah tau gak rahasianya apa kerennya apa kebiasanya apa yang wanita itu perawatan luar dan dalam nah ini juga ngomongin soal awet muda ibu negara korea selatan juga kemarin menjadi pembincang waduh itu keliatan kayak artis korea kayak yang umurnya masih 20 tahunan namanya udah 50 tahunan juga katanya ibu negara korea ini udah 50 tahun kita liat di penampitan ibu negara korea selatan diajak G20 binginnya sih kita tuh kalau menghargai diri merawat diri alam pun akan memberikan nah kayak saya contohnya begini kan itu berapa tahun sih? sekarang udah 35 keliatan keliatan kayak 36 ya oke makasih nah kita akan menghadirkan ini bintang tamu-bintang tamu yang akan membagikan rahasianya betul ah agar kita terlihat awet muda bintang tamunya usianya sudah 50 tapi penampilannya masih seperti 25 tahun ini ada gunawan-gunawannya siapa? Ivan? gunawan bukan 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 gunawan ya gunawan sudrajat dan lala gunawan ini beneran ini beneran nyata ini mas ini beneran nyata ini mas ini beneran nyata gak pakai filter ya? biasa kita liat di filter nah beneran ini asli loh ini beneran asli agun 50 sebenernya iya alhamdulillah tapi saya sama dia aja tuh tuan saya iya siap tapi sama mbak lala sama si po alva juga tuan lu liatannya lupa ya ya kan saya di wangu ya mbak lala 52 lamat 50 mau buang oh beda 2 tahun lebih tua tapi bener-bener kayak pasangan umur 30 35 ya dan jaduk jaduk kan jaduk jaduk terakhirnya apa sih? gak aku pangling beneran gak? betul Aku syuting sama Agunan aja, umur aku masih 16-17 tahun, dia masih segini-gini aja, gak berubah loh dia. Rahasianya apa sih? Gampang, siap pagi ya formalin sedikit aja sih. Mari, mari. Ramputnya boleh banteng kembang jambunya ya? Kembang jambu maksudnya putih-putih. Kambang jambu. Tapi Uban udah ada kali, itu yang gak bisa dirubah. Makanya ini merah kan? Oh iya, menu itu amuplasin. Tapi jambungnya bisa dikawin. Tapi olahraga ya, dua-duanya olahraga? Iya, kalau aku lihat Agun kemarin pas covid di Singapur, ke jaman covid lari terus di Singapur. Gue lihat Instagramnya. Sepeda, sepeda, sepeda. Golf juga, nge-gym juga. Golf juga. Katanya kok keringat keluar banyak itu emang jadinya fresh terus ya? Iya, pori-porinya keluar semua. Jadi, sekarang detox juga kali ya. Nah tapi Mbak Lala katanya gak olahraga, tapi pakai apa? Saya pokoknya less stress, jalan-jalan ngurusin anak. Jalan-jalan ini. Ngurusin anak. Jadi gak boleh stress perempuan. Gak boleh stress. Kalau mau cantik, intinya wanita gak boleh stress. Gak boleh stress. Banyakin belanja makannya. Iya. Lah gak boleh belanja lho. Gak belanja, jalan-jalan. Gak belanja. Gak belanja. Gak belanja. Gak belanja. Gak belanja. Gak belanja mulu. Ini kan Agun nih, wah hot baby banget. Gak takut ada cewek-cewek muda yang... Katanya ini takut nih, katanya takut ada pelakor, ngaku. Ya perang. Iya melala. Iya. Eh, eh. Pergi jauh-jauh lho ya. Kenapa? Lalu. Gak juga enggak sama gue. Gue lawan juga pilih-pilih kali banyak lagi. Ini laki-laki gue aja karena terpaksa. Rencangnya mau ditukur di e-e-e gue. Gak sebut merek dong. Tapi bener. Takut ada pelakor, betul. Jadi kan gini, sekarang itu kan saya pisah. Jadi gue... Hah? Pisa ranjang. Kok kita tau kan? Kok kita tau kan? Kok kita tau kan? Beneran pisah ranjang. Jadi pisah ranjang. Gak apa-apa nih kita ungkap di sini. Ungkap aja. Ini gimana mbak? Ini eksklusif dong. Iya. Itu tahun berapa? Dari tahun kemarin, tahun lalu kan ya. Masuk mobil covid-nya? Menjelang sudah selesai covid. Pisah ranjang gara-gara apa? Karena anak saya yang satu di Singapur. Oh, yang cewek. Kaya, Kaya Kaya udah balik ke Jakarta. Jadi at this moment dia sekarang online di Monash. Sang adik. Sang adik ada di Singapur. Jadi kita harus pisah. Yang satu nemenin bapaknya, yang satu nemenin... Akhirnya tidur sendirian. Sendirian. Ih, kok gak telepon-telepon sih? Ngapain, tepon Gunawan. Gak ngobrol, ngobrol. Lu tepon event Gunawan aja. Gak ngobrol sama Gunawan. Eh, terus gak takut, katanya bener. Ada yang nemenin tidur, akhirnya dikasih. Ada. Ini. Udah gue ungkap. Kita ungkap. Panggilin orangnya ke sini. Bener? Yang nemenin Gunawan tidur? Ya, ketidur ada. Yang nemenin Gunawan tidur? Mana? Ada nih. Mana? Panggil. Ya ampun. Mana dia? Sini. Sabar ya Mbak Lala, sabar. Sabar mbak, sabar mbak. Harus tenang. Aduh. Harus tenang. Hai. Ini temen buah buahnya papa. Eh, Gunawan suka sama kucing. Eh, ini apa? Ini papa. Ini papa. Jadi ini buktinya temen tidurnya. Halo apa kabar? Sang kakak. Ayru ya? Ayru udah gede banget. Iya. Ayru udah berapa tahun sekarang? 18 tahun. 18 tahun waktu tinggi banget. Kalah kan. Hei Agunawan, Agun juga kalah ya? Kalah, kalah tinggi. Ini kakaknya. Ini kakaknya. Ini kakak saya. Soalnya. Kalau Haira, Haira segini? Haira tinggi? Haira lebih tinggi dari aku. Itu faktor apa sih gizi kali ya? Aku tiap dari kecil mereka vitamin D. Jadi ini yang namenin Agunawan selama ini. Iya. Jadi aku juga punya temen tidur di sana. Ini keluarga macam apa sih? Namanya bakso kalau di sana. Kalau ini namanya sugar. Kucing juga. Kenapa harus kucing? Ini namanya sugar. Sugar free. Kalau yang di Singapura namanya bakso. Kok namanya bakso, sugar? Gak terasi sama bawang daun gitu. Kenapa kucing? Kan dipilihnya kenapa kucing. Karena Gunawan gak suka anjing. Iya, iya, iya. Gak bisa juga ya. Ongnya macan. Denger gak tuh, Gunawan gak suka anjing. Karena temenannya sama buaya. Buaya itu ya. Buaya itu ya. Ini supaya gak ada pelakor yang tidur sama Mas Gun. Yakin ada kucing terus gak ada pelakor. Ya insya Allah lah. Yang urusin sendiri. Ada catboy juga lah. Namanya catboy. Ada catboy juga. Catwoman catboy. Ada catboynya. Ada preachingan nih. Nah ini belakangan ini katanya Kairul lagi tira di sosial media. Karena kegantengannya. Ganteng gak? Ganteng banget pastinya. Terus katanya apa? Oh anak gue gak neng? Eneng. Ya kali aja jadi nyesan. Kayak adik kakak. Gunawan jadi adiknya. Ya. Tapi kalau sama aku ini kayak adik kakak. Ini adik, ini kakek. Kita lihat nih foto-fotonya. Agun juga waktu muda. Kita bandingin ya, bandingin ya. Pas Gunawan muda dengan Kairul. Coba kita lihat. Wih. Mirip kan? Iya bener. Mirip. Mirip banget. Dulu mah efek lighting tuh. Kalau Gunawan ke ini kan asli matahari. Oh maksudnya. Waktu Gonjes. Ya Allah. Gonjes. Gondrong desa. Ah ini sekali. Iya lah. Kanteng banget durannya. Matanya loh yang mirip itu. Bener ya sih? Iya kan? Mata. Mata ya? Mata. Kacamatanya juga. Tapi rambutnya si Hairul keriting ya. Kalau Agun kan lurus. Dikeriting. Karena gak mau terlalu lulu. Gak mau sama. Gak mau sama. Oh gitu. Yuk dikrimat dulu kok gitu ya. Hairul kenapa gak sebel kalau disama-sama sama Papa. Amin apa-apa? Gak juga sih. Angin apa-apa. Papa? Gak santai aja. Santai aja. Berat gak sih jadi anak seorang gunawan gitu. Lu dari kecil kan ini anaknya gunawan gitu pasti. Buat apa sih santai aja. Gak apa. Gitu. Jadi gak dibikin beban ya? Iya gak dibikin beban. Karena kan dianggap adiknya dari dia. Betul. Betul. Tapi Airu kamu kan lagi viral nih. Karena wajah kamu tampan banyak netizen-netizen yang tergila-gila sama kamu. Kamu gak ada rencana mau main sinetron atau main film. Jadi artis. Dan Tini Pan Hakim atau gimana? Kayaknya sih enggak. Tinggi gue ini susah. Kayaknya sih enggak karena gak ada interest kesitu ya. Gak ada sama sekali. Jadi model kamu. Ini kan papa kamu foto model-model. Iya. Mau jadi pindah iklan yang mampu gak? Iklan Panu. Kayaknya enggak dia ya. Sama sekali gak mau dia malah lah. Emang kemarin sekolahnya bidang apa? Bisnis. Bisnis. Jadi meneruskan bisnis mama. Iya. Orang tua. Jadi dia sih sekarang lagi magang. Di shipping company. Jadi memang lagi belajar. Sebelum berangkat ke Australia. Nah belajar dulu kerja. Oke kemarin kan di Singapura. Iya. Ambil bisnis. Di Singapura kan SMA. SMA. SMA dulu. Oh SMA. Sekarang University di Australia. Di Australia. Kapan berangkat? Nanti. Tahun depan. Nah ini Singapura. Iya. Ini Australia siapa? Nah itu dia. Makanya kan pusing. Yang ini Jakarta kan? Iya. Sebenarnya dia udah harus berangkat. Cuman kita minta online dulu. Karena terlalu nyauh. Akhir udah punya pacar kali kayaknya di Australia. Ngelarang gak anaknya pacaran? Kalau yang cowo enggak? Yang cewek dilarang bapaknya. Bapaknya lah. Apa nih? Yang cewek dilarang bapaknya. Oke kita bahas tentang adiknya. Adiknya di Singapura. Maaf ya. Netizen tuh emang mulutnya tuh ya aduh ketikannya juga ya. Katanya sempet di bully juga ya. Iya. Dulu waktu masih kecil. Kesel gak? Gue kesel banget. Ibunya marah. Iya lah. Gak terima. Kalau bapaknya sih. Udah lah itu kan. Nggak usah terol diam dilatih. Sebilangan itu kan. Maaf. Dibilang apa saat itu? Ya pokoknya macem-macem lah ya. Yang saya baca tuh. Aduh gak enak seperti katanya. Mukanya kayak monyet. Eh segapa? Boongan. Boongan. Benar, benar. Sempet baca begitu. Titik buruk rupa. Banyak deh. Siapa geret? Yang bales-balesin komen gak? Aku gak. Aku diimin aku suruh blog. Yes. Blog aja. Udah blog. Enggak dilaporin gak? Enggak lah ya waktu itu buat kita. Nah udahlah apa namanya. Buang waktu. Andai terjadi sekarang dilaporin gak? Saat itu kan belum gak sekarang ya. Gak tau juga sih mungkin juga bodo amat gitu. Karena anaknya cukup kuat. Jadi anaknya waktu masih SD pun dia udah. Biarin lah yang namanya orang juga udah. Oh untung dulu gak ketahuan. Cuma minta maaf. Buat gue. Buat gue nih pijennya. Tapi sekarang cantik banget loh. Ada foto-fotonya dong. Ada dong. Coba lihat nih. Meskipun Aira gak datang kesini. Tapi kita ada fotonya nih. Wih. Mana. Si cantik buruk rupa tuh. Ini mah udah jadi angsa merona. Ya kan. Cuan le. Tuh. Ini adik kakak juga nyebelin banget. Eh ya tapi. Yang cowok mirip banget Agun ya. Yang cewek mirip banget Bang Lala. Gila. Udah gitu kayak seumuran. Ih cantik. Ih cantik banget. Cantik ini. Ah untung gue lahirnya duluan. Kalo gak aja. Aduh. Aduh. Gini-gini loh. Nanti aku sama Hairu ayy brother. Ayy. Ayy brother. Keren banget. Keren banget. Ini cantik. Tapi posesif katanya Hairu sama Haira. Iya. Ada aturan-aturan yang kamu bikin. Tanya kamu posisi sama adik kamu sendiri. Oh ya. Protektif ya. Protektif ya. Ada laki-laki di luar sana kan. Yang kita harus jaga-jaga lah. Sama adik gitu. Gak boleh pulang terlalu malem. Takutnya dia apa-apain sama laki-laki yang lain. Emang laki-laki jenis apa yang kamu kenal? Jangan lirik ya. Kamu jangan kenal kemana-mana. Ya kamu bukan laki-laki aja. Kita laki-laki. Justru dia karena laki-laki. Oh iya. Karena kita laki-laki jadi kita tau gelagatnya kayak gimana. Iya, iya, iya. Laki-laki itu ada yang hidup di. Kayak contoh ya buaya. Buaya itu kan ada buaya darat, laut, dan udara. Sama ada juga laki-laki yang amphibie hidup di dua alam juga ada. Ya pasti kan kadang kayak ada gimana-mana. Oke. Oke. Tapi dibalik ke gantengannya nih katanya kamu punya bukti lainnya. Gue punya bukti. Balik gantengnya. Oh Iru. Ayru. Kalau tau fakta yang ini, cewek-cewek sih kayaknya bakalan ilfil banget. Wah, lu berarti. Apakah ada hubungannya dengan ini? Lu berarti gilek-gilekin si Ayru nih orang nih. Enggak. Lu tadi bakalan bilang cewek ilfil. Oh, coba kita lihat apa sih yang bikin cewek ilfil. Kita lihat dulu. Ini yang bisa bikin cewek ilfil. Mana? Manak. Tapi ya Ayru ya. Ayru lebih bingung. Apa itu? Apa itu aku sih? Yang ini bukan? Bukan. Bukannya ini. Tapi dia kalau tidur selalu pakai beginian. Oh rasanya. Guling. Guling bayi. Tuh. Guling bayi. Guling bayi udah sobek, sobek. Guling bayi itu. Gak ada, tapi kalau ini kamu marah ya kalau ditujung gini. Sama kayak petong juga begitu. Petong juga sama. Sorry dong jadi samanya. Petong itu siapa kasih tau dong. Anak petong, anak bontot sayang, sama dia kalau kemana-mana selalu bawa guling bayinya sampai sekarang. Oh gitu, terus 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 ke akhirnya belum kelar. Tapi anak-anak itu gitu ya Po ya, ada sesuatu yang bikin dia nyaman, kamu itu dibawa ke Singapura kemana dibawa? Iya, ke Singapura. Udah bau banget dong. Ah dicuci. Dicuci, robek, dijahit lagi. Beneran, kalau gak ada itu? Gak bisa tidur. Jadi kalau itu dipegangin gitu? Ya dipeluk aja ya. Kan udah lepek. Diisi lagi. Iya gitu? Iya, sampai diisi lagi, terus dijahit. Karena apa namanya, pernah ketinggalan dikirim ke Singapura. Astaga, segitunya? Oke, oke, Kak. Apa sih gak gini? Nah, apa? Nah. Ini kan viral, karena kegantengan dari bapaknya ya. Tapi kali ini ada atlet renang yang viral juga karena mirip opa-opa Korea. Langsung lu mirip kaki-kaki. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Terus samut ini Desmond Sutanto. Desmond Sutanto. Desmond Sutanto adalah atlet renang yang ganteng berprestasi dan juga viral. Katanya ini bener-bener cowok ideal zaman sekarang. Hei, katanya dia ini tipe idealnya salah satu pedang cantik tanah air. Siapa? Siapa kira-kira? Siapa? Kira-kira. Inisialnya, dan kemana-mana habis ini kita bongkar tapi happy happy. Selamat pagi. Ya Allah, selanjutnya. Masa aku. Kamu mukanya kayak artis Korea loh. Usia ini berapa bro? Aku umur 17. Wih, umurnya kamu masih air. Supaya kita yakin dia adalah atlet. Ternyata begini, pegang ototnya ada. Gede dong. Ya kan? Gede. Apa pun kau ngerasain? Apalagi powder dong. I'm cocok aja. Kamu kamu ngerasain megang udah ada ototnya? Kamu udah punya baca belum sih? Aku sekarang belum, cuma ada yang lagi deket lah. Siapa? Ya aku gak mau. Hei. Ya jangan, jangan dulu kan belum deket beneran gitu maksudnya. Siapa sih emang kamu tipeinnya kayak gimana sih? Katanya penyei dangdut itu? Katanya kemarin sempet ketepu ya. Siapa Vi? Siapa Vi? Siapa Vi? Siapa Vi? A, A, siapa aja? Yang mana? Siapa? Ayu Ting Ting! Apa cara? Aduh enggak 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 enggak. Tapi aku penasaran ada buktinya kedekatan dia. Ada? Ada soalnya. Tapi kok lu penasaran banget sih? Biar eksklusif lu buka di sini. Iya nih ada buktinya tuh. Kamu bener ngajakin, ngajarin berenang? Berantem. Kamu gak bener ngajakin berantem. Iya gitu udah harusnya gitu. Saya emang doain kamu. Kamu abis ngajarin berenang nanti ngajarin hidup tentang. Bukan berenang di kolam. Berenang di samudera kehidupan sama dia. Lajar. Cusat ya man kasih taunya. Tapi cocok loh kamu. Tapi emang kamu mau buka kursus serengan juga sekarang? Sebenernya my parents own a club, kita punya club. Oh gitu. Club apa dugem? Bukan, bukan. Kenapa? Kenapa? Millennium Aquatic dan disitu juga aku kadang-kadang ngajar. Kamu ngajar juga? Banyak yang minta diajari terus genit-genit gitu gak sih? Biasanya ngajarnya anak kecil sih. Kamu mau gak ngajarin aku? Anak kecil, anak kecil. Siapa? Bukan dewasa ukurannya, kecil anak kecil. Anak kecil ya. Dia ngajarin anak kecil bukan anak Honda. Anak kecil. Dibeda nih. Tapi dia pernah memecahkan rekor nasional. Sebagai, sebagai. Sebagai apa? Gini liat nih foto-fotonya nih. Juara. Kayak gue juara tenis nih si Desmond nih. Bagus nih. Juara apa nih bro? Ini kejuaraan daerah DKI. Jadi semua perenang di DKI turun. Dan kebetulan kemarin lagi hot lah bisa dibilang. Jadi menang 9 medali. Oh 9 medali? 8-nya mas, 1-nya perak. Gaya apa? 8-nya mas, 1-nya perak. Macem-macem. Berarti ini orang kalau apa-apa gayanya banyak nih. Oh iya. Mau gaya kupu-kupu atau gaya dada. Ataak. Tapi kan profesi berarti sekarang itu sebagai atlet renang. Atlet renang. Kenapa harus renang? Karena dari kecil punya klub dari keluarga akhirnya dekat dengan renang. Jadi my family's background itu dulu papaku perenang olimpik. Oh oke. Apa kamu juga perenang? Perenang. Oke. Jadi pas dari umur 6 aku itu ada dididik ke renang. Oke. Sebenernya fakta unik itu aku juga suka basket, bola, semuanya hampir main lah. Tapi kalau dari dulu tuh ada prinsip dari papaku. Kalau kamu mau main basket renang dulu. Kalau mau main bola renang dulu. Akhirnya kecebulannya di renang aja terus. Akhirnya jatuh cinta sama air. Dari umur berapa kamu memutuskan oke gue jadi perenang? Umur 12 itu. 12 tahun udah memutuskan itu. Yes. Anak-anak sekarang tuh gitu ya. Di umur usia ini tuh sudah tau gue mau jadi apa. Bener gak balalah? Sama kayak Airo. Kamu mau jadi bisnismen. Iya. Pendidikan Indonesia sudah sangat maju ya. Mindset anak-anak kita tuh udah. Kalau dulu kan kita lulusan semaja. Yang penting kuliah dah. Ya kayak inilah. Ini kan dulu gak ada masa depannya kan masa gitu. Kayak gimana kamu punya masa depan. Orang keluar SD langsung kawin. Kan kamu lahir dari atlet. Airo juga lahir dari artis lah bapaknya. Betul. Dibanding-bandingkan sama orang tua enak gak sih? Oh gak suka. Gak suka ya? Bener-bener gak suka. Karena jadi sebuah pressure ya. Kalau dari orang tua sendiri aku gak pernah di pressure. Aku disuruh jalan ya jalan sendiri aja. Tapi selalu dibimbing. Tapi kalau orang lain. Apa sih ngebandingin itu lebih. Kadang sakit hati gak misalnya dibimbing. Airo suka dibandingin gak? Bapaknya artis ya kakak gitu gitu. Oh iya kadang-kadang suka gitu. Cuman. Ya I don't really like it sih. Lebih prefer. Ke arahnya punya aku sendiri. Iya iya iya. Tapi orang tua saya memang membimbing. Membimbing itu mendaping. Ya udah kamu mau jadi apa di dukung gitu ya. Menggunakan gak mau punya anak jadi artis. Ya Hayra. Hayra gak mau. Nanti ke tawannya. Hei. Kawan gimana di lokasi syuting gimana. Oh iya di lokasi syuting. Lokasi syuting lah. Lama gitu. Dia tau dah. Masih kecil kan saya ajak. Kalau lokasi syuting. Tau capeknya gimana. Lalu nunggu. Nah itu dia mulai dari situ gak. Udah iltil. Oke. Itu sisi susahnya. Kan sisi senang jadi artis juga banyak. Memang banyak. Kemana-mana maksudnya lebih gampang. Misalnya kita bikin usaha. Diterioritaskan. Lebih mudah gitu. Tapi ya ada satu sisi yang. Profesi kita tuh kadang-kadang kita mau jalan. Ya iya iya. Keluarga. Betul betul betul. Tapi gak apa tuh bagian dari sifu kan. Gunawan pas ngomong serius ya dituai keliatannya ya. Jadi gimana loh. Jadi gimana loh. Langsung dirubah. Ini orang tua banget kita. Ya bro. Lu gimana bro. Ya gitu aja bro. Gila nih. Lu kan media cuma 3 tahun. Ya juga sih. Media 3 tahun doang nih sama dia. Jangan dibahas itu deh. Eh jadi perenang. Viral. Gak jadi pengen jadi apa lagi gitu. Lu apa pengen jadi artis. Masuk ke dunia entertainment. Ya. Sebenernya kepingin. Cuman. I feel like. Aku memang punya potensi. Tapi gak mungkin ninggalin renang sih. Oh jadi pengen. Gak apa-apa. Menjadi public figure. Tapi tetep. Basenya. Tetep basenya renang. Sebenernya orang-orang juga tau kan. Aku ini. They know me as the swimmer gitu kan. Yes. They know him as swimmer. Yes. Yes. Apa-apa. Tanya pake bahasa Inggris. Yes. Asyik. Asyik. Don't forget me. Yes. Yes. John in the book by copper. Noting by comment. Nah itu doang gue misalnya. Tapi nih Desmond katanya punya ritual. Karena dia kan udah banyak dapet medali. Iya. Katanya di setiap pelatihan itu. Ada ritual kalau mau pertandingan nih. Atau mau ada kompetisi. Dia setengah lima subuh udah nyebur ke kolam. Renang. Sebenernya dibilang ritual itu enggak. Tapi udah. Kebiasaan. Udah lifestyle. Jadi kayak tadi pagi aja bangun setengah empat. Soalnya aku tinggal jauh di Cibugur. Oke. Jadi latihannya di GBK Senayan. Wow. Ah beneran. Berangkat di Cibugur setengah empat bro. Iya setengah empat udah bangun. Udah bangun tuh. Setengah empat bangunnya setengah empat. Iya sarapan dikit. Beres-beres bareng. Baru cabut kira-kira tiga empat lima. Tidurnya jam berapa bro? Siang tidur dulu tapi. Siang pas dinep sih. Tapi sekarang gara-gara masih sekolah. Kadang kayak keganggu. Jadi tidur cepet dong? Tidur cepet jam sepuluh. Oh jam sepuluh tidur. Tidur cepet susah bangun? Ya bukan. Untung ke bangun kita lah. Ya kalau kita. Kalau kita kan udah. Bangun sepuluh banget. Iya. Kalau udah tidur itu susah banget. Gitu loh kan Lala. Gitu. Kalau udah tua ya. Eh tapi dia juga bukan hobinya renang juga. Tapi nge-gym juga loh ah. Nge-gym? Nge-gym. Ya iya bagus liat badan dia bangun. Eh ajarin dong kita kan nge-gym dikit beberapa gitu. Bro coba bro. Set. Ayo coba. Yuk ajarin. Ayo. Hayru ada nge-gym juga Hayru? Sometimes. Ada lagi kan? Coba coba. Hayru kita nge-gym yuk. Ah sama Hayru ibadah yang muda. Ayo 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 Ayo. Nama Squats itu paling penting. Squat? Iya. Squats. Penting banget kan. Oh begini. Oh satu. Dan biasanya kita kalo squat kan cuma sampe sini ya. Iya. Perenang ada yang. Teringut. 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 Tersudah. Tersudah. Tersusanya. Teringutan beneran ini. Jadi ini mau dikasih masukan untuk nge-gym di rumah tanpa alat. Jadi pake beban badan kita sendiri ya. Oke bro. Ayo, ayo, ayo. Kalau kuatnya perenang itu kita diajarin turunnya bisa sampai bawah. Oh, sampai bawah gini. Bawah lagi, iya. Udah patua, patua. Gini bro. Sampai hampir air posisi jongkok. Oh. Tuh teman kasih. Ayo coba, coba, coba. Jadi squad. Halo ibu-ibu ikutannya. Juga bisa buat gedein pantat. Bisa gedein pantat. Wow. Bro, harus air gini bro. Tapi ngelap juga loh, tiga kali. Pasti dong. Selain itu apa lagi bro? Kayak push up gitu juga penting. Coba push up. Push up. Coba push up, aku di bawah ya. Nantisan laki lu udah mulai males ya. Push up. Jadi perenang itu kita lebih pentingin otot tricep. Oh bener tricep. Perenang kan kalau berenang gitu ya. Kita pakai tricep. Ningen nih. Iya jadi rata-rata badan perenang ini tricepnya pasti lebih gede. Oke oke oke. Jadi kita push upnya yang ke belakang gini. Push upnya beda. Oh ditempelin gitu. Supaya lebih kuat ya. Pak ya. Eh tapi Agun Awan juga olahraganya rajin ya dia ya. Gini. Yes. Wih. Wih. Berapa kali nih? Bang. Ini masih kuat kalau dia. 30. Masih kuat ya. Masih 30. Ternyata masih kuat ya mas. Kok kalau Raffi yang ngomong lucu kok gue kok kayaknya kayak gimana ya. Hei. Apalagi nih abis ini. Ada lagi nih. Tunggung bakso dulu di sebelah. Tunggung baksonya bulutnya tuh. Kalau sebelah nggak enak kalau utuh. Kayak lu bilang baksonya di sebelah. Sebelah. Baksonya sebelah doang. Gue mau yang utuh. Nggak dulu atu-atuh nih mau yang ini pengen ini. Sekarang kita kipiknya baksonya utuh atau sebelah. Basonya utuh. Tapi tadi katanya tukang bakso sebelah. Di sebelah sana maksudnya. Bahwa jampak hidung lu ya. Dari Bandung ya? Dari Bandung ya? Ayo kita makan masak. Ya ampun! Beneran ganteng! Eh kayak orang Korea lagi ya? Coba-coba. Siapa namanya? Dafa. Dari Bandung katanya? Dari Bandung. Apa tukang basok? Mari-mari sini. Aku mau beli. Dapatkan kapasok. Cepatkan kemari. Sudah tak tahan lagi. Hei hei hei. Satu kapasok. Satu tahun kurang. Kok kamu bisa putih gitu sih? Iya sih kamu beneran dah putih banget. Dapatkan kan Sunda? Orang Sunda. Orang Bandung. Itu kan basok dari Bandung loh. Alhamdulillah damang. Waduh-waduh rakyat. Ini kita kedatangan penjual basok viral. Karena kegantengannya bahkan sampai viralnya. Basok yang dijual itu. Dalam hitungan jam langsung habis. Di sebuah cewek. Sekarang kita coba langsung aja. Bisa review basoknya cepetan. Boleh setelah pagi tetapi happy-happy warrior pagi. Boleh setelah pagi tetapi happy-happy warrior pagi. Aku mau beli. Hei masih di happy-happy warrior pagi. Nah makan. Ini ternyata. Alhamdulillah emang boleh makan basok. Boleh. Ateno makan sebanyak. Apa kamu jualan di Batu Nunggal Endah katanya di Bandung. Ya. Batu Nunggal Endah. Ya disitu. Emang kamu berapa lama udah jualan? Setahun lah kurang lebih. Bikin sendiri atau gimana? Kalau yang bikin kebetulan kita ada kokinya khusus. Oh gitu. Ya udah. Emang bapak kamu atau siapa itu penjual basok-jual? Atau gimana ujik-ujik? Ceritanya gimana kamu udah 2 tahun jualan basok? Jadi ceritanya tuh. Kebetulan waktu itu kan pandemi. Sebelumnya kan aku sempet kerja di cafe juga. Lagi butuh. Ya kerjaan waktu itu. Pandemi tuh emang bikin orang merubah hidup ya. Ya. Terus. Udah gitu kan. Ya kebetulan lagi butuh cuan gitu ya kayak. Cuan. Terus. Nah kebetulan ada temen nawarin. Kamu mau gak kerja sama aku gitu. Jual basok. Basoknya gerobak gini atau gimana? Ada tempat. Oke oke. Terus. Terus. Sudah gitu dipikir-pikir jualan basok gitu. Belum pernah gitu kan. Ya udah lah gak apa-apa gitu ya. Lagi butuh juga. Jualan akhirnya dari situ. Cobain juga sedikit-sedikit belajar bikin basok gitu kan. Belajar-belajar-belajar. Dan sampai bisa viral kalau bisa dapat bilang kecelakaan sih. Kecelakaan gimana sih? Awal viralnya tuh gimana sih? Jadi setiap misalnya ada ibu-ibu tuh biasanya. Kaum-kaum ibu-ibu mama. Setiap datang tuh pasti mereka. Mirip di Minho. Oh bener-bener. Ya kayak gitu. Tapi bener loh. Kenapa ini mirip banget sama Lee Jong Suk. Ah bener nih. Coba-coba-coba. Kita lihat kemiripannya nih. Lee Jong Suk. Oh iya bener loh. Dapak yang mana? Dapak kamu mah model lah suka pura-pura. Iseng doang itu di rumah tau buat aja juga. Tuh. Nah ini mah Goro Dapak nih. Kamu gak mau main sinetron Dapak? Lagi coba-coba sih. Lagi. Ya. Tapi kalau kamu nanti jadi main sinetron jadi artis kamu udah tinggalin bisnis basonya. Kalau bisa sih enggak sih. Eh kamu mahasiswa juga ya? Ya mahasiswa. Jadi jualan basa tuh untuk biaya kuliah tuh gimana? Biaya hidup. Ya bisa untuk tambah-tambah biaya itu buat jajan. Kamu nambahin? Enggak buat biaya biaya. Tergantung Dapak mau sampai mana dulu. Sebetulnya kamu kuliahnya jurusan apa? Teknik Kimia. Teknik Kimia? Pintar dong kamu. Amin. Gimana di Bandung? Di Unjani. Unjani. Oh gua. Universitas sama Diani kan? Ya jangan amatnya. Tapi orang Bandung kalau liatnya nggak ada yang kayak gini mukanya ya? Ya makanya. Makanya aneh. Agak mungkin. Agak beda itu. Mungkin makan ibu, makan kimchi kebanyakan kali ya. Lagi hampir hidam rakoto. Hidam rakoto. Saudara kamu kayak gini semuanya? Alhamdulillah nggak ada. Tapi. Nggak ada. Si Dafa ada yang bilang gini. Ah ini mah basonya laku gara-gara mukanya aja ganteng yang dijualan. Padahal basonya nggak enak. Sakit hati nggak kamu? Ada yang netizen ngomong gitu. Ya kadang Sika suka ada apa? Panas gitu. Sampai pernah aku bales. Lu dateng aja sini coba. Cobain sendiri gitu kan. Oh kamu. Astung. Astung ya. Astung gitu. Udah gitu ya dia cobain sendiri. Diem sendiri kan. Akhirnya dateng lagi. Dateng lagi. Nggak gengsi kamu jadi tulang baso. Ah kalau jaman sekarang mah gengsi mah. Susah ah. Kalau ngendelin gengsi mah. Apa aja lah yang kalau sekarang mah gitu ya. Halal yang pentingnya. Halal gitu. Eh tapi Dapa ada komentar kompelen dari netizen tau. Tadi kan udah gue bahas. Tadi udah gue bahas. Harus aja. Ya bener tapi kita mau bacain. Mau bacain. Kita bacain aja nih. Ntar langsung. Jangan. Jangan. Mau bro. Jadi endorsement tetep jualan baso. Oh itu mah bukan itu. Bukan. Ini mah dukungan. Ya. Bukannya. Bukannya apa-apa. Cuma ganteng aja kan. Bakatnya gimana. Kok sampai segitunya lah. Diri aja lu. Utang baso di rumah gue udah sepuh. Ngangkat sawi. Ae. Ngangkat sawi Ae geter gitu. Nah. Selain komentar-komentar gitu. Ada ga yang dateng terus itu. Goda-godain gitu. Banyak sih kalo itu mah. Sampai suruh minta bikin video. Salamin dong buat anak saya. Video apa. Bapak. Video salam. 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 Jadi ucapan-ucapan gitu ya. Ya dari ucapan nih. Salamin dong buat anak saya gitu. Terus. Saya lagi hamil. Moga ya anaknya mirip kamu. Katanya gitu. Ya bikinnya sama aku. Kok gitu-gitu. Ya. Tapi pasti ramai yang beli sekarang. Alhamdulillah. Stabil. Stabil ya. Stabil. Bagus lah Alhamdulillah. Eh katanya makin ramai ya. Ya. Sekarang dikit-dikit abis. Dikit-dikit abis. Alhamdulillah kemarin-kemarin sempet kayak gitu. Yang dari awalnya tuh. Cuman jual bisa. Berapa ya. 5 mangkok. Sampai kemarin viral tuh bisa sampe. Berapa ya. Sampai 100 mangkok lebih lah. 100 mangkok lebih tuh berapa biji. Baso. Diabisin. Baso tuh kan hitungannya tuh per kilo. Jadi kita. Per kilo. Kita ngebuletin sendiri. Ngadonin sendiri. Berarti per kilo. Ngeremesnya gimana sih. Ngeremes basonya gimana. Jadi ini hasil remesan kamu kan. Tapi dulu nih. Kalau Agun kan. Waktu zamannya. Agunawan kan jadi viral kan gak segampang sekarang ya. Iya. Tapi sekarang nih liat. Ada Dava. Baso. Viral terkenal. Viral terkenal. Atlet. Ini juga karena ganteng dan berprestasi. Terkenal. Hairu juga. Karena ganteng dan terkenal. Gimana ngeliat fenomena ini. Sekarang kan medianya. Cukup memadai ya. Banyak handphone dan sebagainya lah ya. Itu membuat kita viral. Kalau dulu bener-bener prestasi. Gak bisa Ri. Jadi maksudnya mereka. Mereka bukan berprestasi. Maksudnya mereka berprestasi. Maksudnya berprestasi juga. Mereka berprestasi. Cuman dulu tuh. Kok gitu sih mah. Pulang lah. Jangan. 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 Jangan asal kira. Tapi ada prestasi. Ada. Ya betul. Kalau ini berprestasi. Kalau ini berprestasi. Ya bener-bener. Ya gue kan juga ada prestasi. Mana ada. Lah gue kan jadi hidupan dari umur. Kelas 6 tahun. Kelas 6 tahun itu apa sih kelasnya. Eh pas. 6 SD. Gitu maksudnya. Tapi gak terkenal. Gak terkenal. Gitu gak viral. Tapi kamu punya kualitas. Mas dipertanggungjawabkan sama sekarang. Ya begitu. Pilih kiri pilih kanan. Aku sih pilih dua-duanya. Ya. Udah lah. Aduh ganteng mah gampang. Gampang. Kalau sekarang ada adu jelek ya. Kita uji kegantengan mereka dengan challenge helm jelek. Ada helm. Kalau siapapun pakai helm itu akan menjadi jelek. Jadi jelek. Gampang. Gampang. Iya bener. Gampang. Gampang Raffy amat dulu ya. Oke. Tapi sini. Tapi kan ganteng. Gak juga sih. Karena kecepatannya. Siap ya. Kalau pakai helm ini Raffy akan jadi seperti ini. Gampang. Gampang lagi. Nah. Musi gitu kan. Masih ganteng kayaknya. Gak usah di jelek-jelekin Fi. Kalau pakai ini tuh jadi jelek tau beneran. Apa lu? Kan gue jelek nih. Tambah jelek ya. Lalu ganteng. Lu kan cover boy juara favorit. Gak. Menyon, menyon. Masih ganteng kita mah ya. Gak emang. Susah ya kalau DNA kita udah ganteng. Susah. Gak emang. Gak emang, dapak, dapak, pakai dapak. Gak emang. Maaf ya dapak. Tapi lu bener. Kalau ke korea lu kayak orang. Ya 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 ya. Ini kan kalau keringetan kan Nenten? Ini ni lakupan kayaknya, cintunya ni lakupan. Nielokop, ni lakupan. Kedalemin. Maaf ya dapak. Ini dapak nih. T 아버, di zoom. Close up. Dua. Tetap ganteng. Ganteng juga. Sampak ganteng oleh si Dapong. Desmond. Di cuci dulu ya. Maaf ya deh semua, rambutnya rusak Ganteng 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 Mau tau gak yang gila? Ini juga pasti gak Nih Oh iya Oh iya Nih Dia nih Iya bener Ternyata yang ganteng udah tetep ganteng Gak bisa diapa-papain Oke setelah satu ini kita akan Ketemu dengan cowok ganteng lainnya juga Siapa lagi? Ada Ada kedatangan aktor senior yang gak kalah ganteng sama Pak Junawan Oke jangan kemampuan atap di FVP Baru Pagi Si Rati Sini semuanya Wah Terima kasih ya Kenapa sih kau udah ngebasong melupain Mas Perichalin, salam ya Iya 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 Terima kasih loh ini udah udah dateng Hari ini senang Semuanya berprestasi Semuanya berprestasi Ganteng, 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 ganteng Ini kok kayak lembaran sih Maaf lahir pastinya, maaf lahir pastinya Ya bener Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang ganteng-ganteng Keren-keren Dan berprestasi pastinya Iya Namu juga berprestasi Oke closing, closing Kata-kata mu jarak Oke terima kasih buat pendang tamu kita hari ini di FVMP Jangan lupa saksikan FVMP Tiap Senin sampai Jumat jam tengah 9 sore Eh 9 sore 9 pagi Hanya di Trans 7 Ya kan? Sampai ketemu Ah kalo kamu mau ketemu lagi mana? Ya harusnya ketemu dong Oh kamu mau Bye Aku diam-diam 7 8 10 2 1 2 Terima kasih.